selamat menikmati kisi-kisi atau gambaran soal tentang tes bahasa Inggris dari PT Taspen ya oke dimana soal bahasa Inggris ini sebenarnya sama saja ya dengan yang video-video sebelumnya tetapi karena ada request tentang salah satu teman kita untuk diminta untuk membuatkan tes bahasa Inggris ini maka saya akan membuatkan beberapa soal lagi ya yang tipenya sih hampir mirip ya ada structure dan ada reading juga ya oke karena kita semakin banyak latihan maka kita akan semakin terbiasa dalam mengerjakan soal-soal nanti ya oke mungkin itu saja langsung saja kita menuju ke nomor 1 oke nomor 1 year is breng-breng-breng month jadi tahun itu jadi disini maksudnya tahun itu adalah 12 12 bulan ya pasti ya oke maksud saja ini ya yang pertama adalah yang D jadi satu tahun itu ada 12 bulan ya kemudian next nomor 2 I am blank-blank-blank English course at my school jadi disini kita diminta untuk mengisi kata kerja yang kosong di kalimat ini ya oke jadi kita lihat dulu ya ini ada to be am oke subjeknya I ya kemudian disini ada kata ini ya English course at my school jadi kata kerja yang cocok ini karena ini berhubung ada M maka berarti kita isi dengan yang bep kata kerja yang bep bep ing ya ingat ini merupakan salah satu contoh dari present continuous tense ya karena kalimat ini sedang seperti sedang langsung ya jadi artinya jadi saya sedang mengambil mengambil ya taking mengambil English course jadi apa namanya seperti kursus bahasa inggris di di sekolah saya ya jadi seperti itu ingat ini menggunakan rumus present continuous tense oke next number three C blank 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 live in singapore for five years nah disini disini kita lihat langsung saja kita analisa ya disini pasti ada karena ini ada seperti babetri ya ya kan live in singapore for five years ya jadi dia perempuan ini blank 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 hidup di singapura selama lima tahun ya jadi jawabannya cocok ini pasti yang ini ya has karena she has live in singapore for five years ya jadi has ini pasti kalian tahu sudah ya mengapa has mengapa tidak have karena ini kan subjeknya subjek tunggal jadi kita pakai yang has oke ini merupakan present perfect ya present perfect karena ini artinya telah ya oke kita kunci oke next number four my mother blank 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 studying here since 2010 oke kita lihat ya nomor empat ini merupakan present perfect continuous ya oke arti dari present perfect continuous sendiri ingatnya disini ada perfect dan ada continuous ya jadi dua apa namanya dua tenses digabungin ya jadi artinya tenses ini digunakan atau dimulai pada lampau pada masa lampau ya maksudnya dan masih berlangsung sampai sekarang ya jadi kita lihat disini my father blank 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 studying here science 2010 jadi ini ayah saya belajar disini selama selama 2000 2010 ya jadi maksud untuk jawabannya tepat disini ini adalah apa ya coba have ini atau yang yang ini yang has been atau yang have been oke karena ini subjeknya tunggal maka jawabannya adalah has has been ya jadi untuk rumus cara menjawabnya jadi subjek plus ini ya plus has or have plus been kemudian ditambah dengan boop ini boop ing karena ingat ya ini tadi present continue present perfect continue continuous ya jadi ada perfectnya perfectnya ialah yang ini yang ini plus yang boop boop ing ini ya oke jadi kita kunci jawabannya yang V oke next number 5 I blank 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 talking to her 10 minute ago nah jadi saya talking berbicara kepada dia perempuan hari ini 10 minute ago jadi 10 menit yang lalu nah kita lihat ya disini merupakan tense yang digunakan adalah past continuous tense ingat ya yang tadi kan nomor 4 perfect continuous yaitu pada masa lampau dan masih berlangsung sedangkan yang ini adalah past continuous tense jadi sedang berlangsung ingat ya kalau ada continuous pasti sedang berlangsung di masa lampau nah kalau past itu kan tetapi yang membedakan yalah to be nya ya jadi untuk to be dari past continuous tense ini yalah was oke karena ini subjeknya I ya oke jadi I was I was talking to her 10 minute ago ingat tinggal kalian pelajari saja tensis tensisnya karena disini pada video kali ini kan saya membuatkan soal dengan tensis yang berbeda dari yang sebelumnya dimana pada tensis sebelumnya kan saya lebih mengutamakan 5 tensis umum dan ini saya tambahin untuk kalian belajar juga jadi disini kita gunain past continuous tense ingat jadi disini untuk jawabannya benar adalah yang was ini were ini dipakai untuk subjeknya ialah they or we oke untuk yang subjek I he see it ini kita gunain to be yang was oke oke next see see that see blank wallet wallet disini dompet artinya jadi dia perempuan berkata bahwa dia bahwa dia oke yang cocok ini kita lihat jadi disini tensis yang digunakan adalah past perfect tense yang artinya menceritakan dua kejadian secara sekaligus di waktu waktu lampau jadi disini ada dua jadi yang ini kita lihat see shade disini kan udah lampau ya shade ini kata bentuk lampau dari kata say oke see say dead nah disini kalimat selanjutnya dead see nah disini karena tensis yang digunakan adalah past perfect artinya menceritakan dua kejadian jadi otomatis kita pilih yang see ya see karena kenapa head karena ini merupakan past perfect gimana rumus yang digunakan adalah ini ya subject ini perfect ya ini ya subject ini bertemu dengan past perfect jadi yang ini head karena ini ibaratnya lampau dari kata has or have jadi head yang kita gunain kalau ada past perfect ini ya oke yang font ini berarti bab 3 ya oke jadi otomatis bidannya yang ini oke next number 7 blank 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 fastness of the grand canyon it is difficult difficult to capture it in a single photograph nah disini artinya ini artinya luas ya atau keluasan of the grand canyon it is difficult itu susah untuk menangkap dalam satu foto ya oke kalimat untuk penghubung yang tepat dalam kalimat ini ialah be because of because of the ya jadi kita sambung langsung because of the fastness of the grand canyon artinya karena keluasan atau luasnya si grand canyon ini jadi itu sangat sulit sangat sulit untuk menangkap itu dalam satu satu foto ya ibaratnya seperti itu jadi karena ini luas grand canyon ini terlalu luas jadi gak bisa dalam satu foto ya menangkap seluruh si grand canyon ini ya oke ya ini yang cocok ya oke next number eight disini blank 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 main processes involve in virtually all manufacturing disini kan kita lihat ya ini mudah sih langsung saja karena saya pilih langsung jawabannya yang ini ya karena mengapa ya saya milih yang ini karena kita lihat disini disini ada dia menyebutkan tiga tiga macam ya ini ya kita lihat untuk jawaban yang ini gak mungkin ya three main processes ini kurang lengkap yang ini juga masih yang ini three of the ini menjadikan artinya tiga dari gak mungkin ya tiga dari ini berarti dia gak mungkin menyebutkan yang ini ya tiga ini berarti yang cocok ini jadi there are three ini artinya ada tiga main processes involved in ini yaitu yalah ini ya extraction assembly dan alter alteration jadi oke kita kunci jawabannya yang A oke next disini the teacher the teachers don don new york oke nah disini hati-hati ya kalian karena disini ada kata S ini ialah kenapa dipakai kata kata don ini ya misalnya ini S nya saya hapus maka otomatis kita isi dengan the dozen ya karena soal yang diminta ada S ini the teachers teachers jadi gurunya itu ada jamak banyak ya jadi kita gunain yang do ini ya bukan yang das oke ini merupakan simple present jadi the teacher don blank 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 new york nah disini kan simple present maka kita pilih jawabannya yang visit ini ya oke karena disini kan kita gunain kata kerja bentuk yang pertama ya oke simple oke next number 10 susan say what can i do for you budi hmm i'm very hungry please blank 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 another for me jadi apa yang bisa saya lakukan untukmu kata si susan kata si budi hmm saya sangat lapar tolong buatkan saya sebuah me jadi jawaban yang tepat adalah me oke karena ini merupakan masih present present tense ya jadi kita gunain yang kata kerja bentuk pertama oke next number 11 is the new edition of this book already available no blank 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 jawabannya apa jadi kita ini artinya apakah ada edisi terbaru dari buku yang itu telah tersedia nah gitu ya artinya jadi yang si buku ini yang edisi terbaru yang apakah telah tersedia oke ini langsung jawab no nah disini ini sangat mudah ya dalam jawabnya karena disini yang ditanyakan adalah menggunakan to be is karena disini tidak ada yang menggunakan to be is ya kita pilih langsung jawabannya yang sini ya oke ya easy karena ini tidak ada jawaban yang menggunakan to be yang ini ya karena kan otomatis pasti kalau jawaban jawaban ini menggunakan to be yang disini ya oke next he start to make a living right after the death of his father the underline mean jadi yang di garis bawah ini apa maksudnya ya kita baca dulu ya jadi dia mulai to make a living right jadi untuk membuat hidupnya seperti benar itu ya setelah kematian ayahnya ya ayahnya jadi maksud yang di garis bawah yang ini yang to make to make ini ya to make a living right jadi saya dapat artikan bahwa dia akan melakukan kerja atau dengan bersungguh-sungguh ya sekarang mungkin kemarin sebelum kematian ayahnya yang sini subjek ini dia gak sungguh-sungguh ya jadi mungkin berpoyah-poyah atau gimana ya jadi kita simulkan saja bahwa jawabannya adalah yang yang ini ya to work hard jadi dia akan berubah seolah-olah ya kan karena setelah kematian ayahnya ya oke next the disappointed man jump out of the window and commit oke disini jawabannya ya kita artikan dulu ini kan disappointed ini karena kekecewaan laki-laki itu jump ini kan ini ya melompat keluar dari jendela dan memutuskan ya seperti itu ya jadi seperti nah oke disini ada sign ada suicide death murder dan crime jadi yang ini kemungkinan karena rasa kecewaan ini dia lompat dari jendela dan kemudian dia bunuh bunuh diri ya ini ya karena dia kan melompat dari ini ya melompat dari jendela oke suicide ini artinya bunuh diri ya oke next my neighbor is a well blank 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 and a very successful businessman jadi disini tetangga saya adalah ini kan sebenarnya sama semua ya yang membedakan adalah dimana posisi yang tepat dalam mengisi yang kalimat yang kosong ini ya kita lihat disini disini educated ini artinya mendidik ya mendidik kita gabungin coba tetangga saya adalah mendidik yang baik itu kan gak nyambung ya nah sedangkan yang be educated ini artinya ter terdidik ya jadi tetangga saya itu adalah orang yang terdidik terdidiknya dengan baik dan sangat sukses sebagai businessman ya oke yang ini ya yang benar yang educated sedangkan yang cd ini merupakan sama dengan yang a tadi iyalah artinya mendidik oke next number 15 he knows only a little english blank 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 he is to do good business dia dia tahu hanya sedikit-sedikit tentang bahasa inggris ya maksudnya kemudian he is to do good business jadi kata sambung yang tepat dalam mengisi soal nomor 15 ini ialah yang but ya jadi kita sambungin coba dia dia tahu hanya sedikit tentang bahasa inggris tapi ini ya kita jawabannya yang ini tapi dia adalah orang yang bagus ya atau bagus dalam berbisnis seperti itu oke next nomor 16 selia blank 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 susanti yes i have nah disini saja kita tahu ya pasti jawabannya karena soal ini pasti ada mengandung unsur yang ini ya i have oke dari jawaban ini kita lihat yang have ini yang a dan yang dan yang e oke ya berarti kita langsung saja karena ini yes i have kita langsung cocokkan berarti jawabannya benar adalah yang ini oke karena kita lihat sambungan katanya ini ada when did you go there sedangkan yang ini have you go there ini gak jelas ya maksudnya karena ini ditanyai kapan kamu pergi pergi ke sana kan maksudnya itu kan jadi yang cocok ini adalah yang a karena ini ada menunjukkan kotanya ya kotanya next oke disini adalah soal tentang reading oke langsung saja kita baca soalnya terlebih dahulu ya untuk menjawab soal reading ini which statement is correct nah jadi yang mana dari pernyataan ini yang benar kita lihat yang a rihanna usually practice the drums on weekdays jadi dia selalu latihan drum on weekdays kita apakah benar nah disini langsung saja on weekdays 6 o'clock the school start at ini oke berarti salah ya oke yang a ini salah karena gak ada dia latihan drum di hari kerja ya gak mungkin oke next yang ini kita cek rihanna is very interested with science oke kita cari oke oh ini dari sini i am good mate i also like history and geography but my favorite subject is science nah oke berarti yang b ini correct ya benar ya karena kita lihat disini kan rihanna is very interested with science nah sedangkan yang ini kan juga menunjukkan bahwa my favorite subject is science jadi otomatis jawaban yang b ini correct ya oke yang c dan d ini berarti wrong oke next which one of the following question you cannot answer yang mana dari satu pertanyaan ini yang kamu yang tidak kamu tidak tidak ada jawabannya ya di text itu maksudnya dari soal ini jadi kita lihat yang pertama dulu yang A what time does rihanna get up on weekdays nah kita lihat ya apa kalau dia ada berarti ini benar ya bukan yang ini berarti jawaban yang yang cannot answer tidak kita temukan what time does rihanna get up oke kita lihat dia bangun nah ini ada ya get up at 6 o'clock berarti salah yang A yang ini which school subject does rihanna like oke yang mana oh ini ada juga ya karena ini yang dia suka kan tadi kan yang science ya ada oke yang see what music types does rihanna like jadi musik jenis musik apa yang rihanna sukai kita lihat cari apakah ada jawabannya oh gak ada ya oke otomatis jawabannya yang yang C ya karena yang C ini jawabannya tidak ada di dalam di dalam text oke sedangkan yang D ini where does rihanna eat her lunch jadi dimana rihanna makan makan siangnya ya yang ini kita lihat disini kan ada kan i have my lunch at school cafeteria and i usually nah berarti kan ada kan jawabannya yang C berarti yang tidak ada jawabannya oke next number 19 when does rihanna leave her school oke kapan rihanna pulang dari sekolahnya kita lihat tadi saya baca oke yang ini ya 3.30 in the afternoon jadi jawabannya adalah 3.30 ppm oke next 20 which of the following statement incorrect is incorrect jadi yang mana dari pernyataan tersebut yang tidak tidak tepat ya Rihanna like playing soccer ini ya oke Rihanna like playing soccer kita cari ya langsung apakah Rihanna ini senang dengan bermain bola i like playing badminton and basketball i also play tenis saya juga bermain tenis and i like swimming dan saya senang disini saja ada badminton basketball play tenis and swimming ya jadi disini gak ada permainan soft soccer jadi otomatis jawabannya yang ini yang tidak benar langsung saja ya gak usah ke bcd nya ya karena disini auto ya auto ini yang gak benar yang ini pasti mengikuti ya oke next read following the text for answer question 21 until 25 oke disini ada reading reading jadi hari ini telah berapa lama dia tertarik dengan mobil ini dengan mobil ya intinya jadi kita baca langsung teksnya nah disini ada tulisan kan ada kalian what have also been interested in car science i was a child jadi otomatis jawabannya yang the child oke next i want to what would be the best title for this paragraph oke jadi judul apa yang cocok dari paragraph yang kita baca ini oke kita baca sedikit ya biar kita tahu judul apa yang cocok untuk jawaban nomor 22 disini dia mengenalkan namanya dulu kemudian dia katanya dia senang bermain bola kemudian dia salah satu fans dari klub Liverpool kemudian i have also been interested in cars jadi dia tertarik dengan mobil semenjak dia masih kecil kemudian saya tergila-gila tentang driving menyetir dan i also enjoy fixing car dan dia sangat santai dalam memperbaiki mobil kemudian when i was 10 jadi kemudian pada saat dia berumur 10 tahun i had many toy car jadi dia mempunyai banyak boneka mobil-mobilan seperti mainan mobil-mobilan kemudian i would play with them jadi dia saya bermain dengan with them ini artinya toy 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 cars ini kemudian repair memperbaiki satu dari teman jadi ada yang rusak dia memperbaikinya sendiri kemudian i also use to help jadi intinya semuanya disini berkaitan dengan cars kemudian my parents are happy with my disini ada kalimat orang tua saya sesenang dengan my choice jadi keputusannya adalah saya memperbaiki mekanik dan membuka my own shop jadi maksudnya disini dia memutuskan untuk menjadi seorang mekanik kemudian walaupun awalnya dia menceritakan tentang hobi dia dari cars tetapi ujung-ujungnya dia ingin menjadi seorang mekanik dan ingin membuka toko sendiri dan orang tuanya pun bahagia dengan keputusannya atau pilihannya kemudian mereka berpikir itu merupakan yang penting dalam karir yang dia sukai oke intinya jadi pilihannya jadi the best title risk career choice oke jawabannya yang E walaupun dia menceritakan mobil dari awal tapi ujung-ujungnya dia menceritakan bagaimana pilihan dia dalam menjadi seorang mekanik dan membuka tokohnya sendiri nanti oke next what feel from Ari's parents about his choice jadi apa perasaan dari orang tua si Ari tadi kita baca tadi adalah bahagia happy next ini ada kalimat lagi hello my name is candy jadi disini kita disuruh untuk mengisi kata yang kosong dari sebuah paragraf oke i am 14 years old and i love and i love blank 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 very much oke disini ada pilihannya cat dog lion fish nah karena berhubung kalimat selanjutnya yalah tentang anjing ya atau dogs in my house ini berarti kalimatnya katanya cocok untuk mengisi nomor 24 ini adalah cat eh yang dogs oke kemudian untuk nomor 25 kita langsung baca si has oh ini he he a large head oh berarti disini otomatis yang has ya karena ini subjeknya tunggal semua ya antara si or he ya ini jadi kalimat yang cocok ini adalah yang has oke kalian baca sendiri paragrafnya mungkin itu saja soal dari bahasa inggris yang saya sampaikan pada video kali ini dan apabila ada teman-teman kalian yang membutuhkan soal ini juga silahkan share kepada teman-teman kalian kemudian yang dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini agak lebih berkembang ke depannya oke sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati